Intro Halo kembali lagi dengan channel cerita serial Kali ini kita akan membahas soal cerita tentang turunan Disini ada soal gambar berikut menunjukkan sebuah kaleng silinder Dan penutupnya menutup kaleng sedalam 2 cm Jika luas permukaan kaleng 448P Jari-jari alasnya X dan tingginya H Nah kita akan mencari yang A Jadi disini tingginya itu menjadi H ditambah 2 Untuk tinggi totalnya yaitu dari atas sampai ke bawah Oke ya Nah kemudian kita akan cari luas tabung Nah untuk luas tabung Rumusnya adalah 2PR R ditambah T Nah Jadi kita tinggal masukin nih luas tabungnya Dikasih tau nih disoal nih luas tabung permukaan kalengnya itu 448P Jadi kita masukin aja ya 448P Sama dengan 2PR R nya itu kita tulis X ya Karena dikasih tau jari-jarinya itu katanya X Ditambah tingginya Nah tingginya itu H nih Tapi kan tingginya kan sekarang jadi Ngegabung ya Dari atas sampai bawah ya Warna biru sama warna kuning Jadi H ditambah 2 Gitu ya Nah ini P nya kita coret Nah terus sudah gitu 448 nya Kita bagikan dengan 2 nih Jadi 224 Nah kemudian ini Tinggal apa nih kita lihat R nya ya Nah R nya ini berarti gimana nih R nya itu X ya kita ganti ya Karena dia dalam X Nah jadi Kita punya persamaan 2X Dikalikan dengan X ditambah H ditambah 2 Jadinya Kita bikin lagi buka kurung 224 sama dengan Jadi 2X kuadrat Ini dikalikan ini jadi 2HX Ya kan Ditambah lagi dengan Ini 2 nya udah hilang ya Berarti udah gak ada 2 ya Karena udah 48 dibagi 2 Oke Jadi tinggal X aja Jadi X kuadrat Ditambah HX Ditambah 2X Nah Sekarang kita perhatikan yang A Terbukti gak? Tunjukkan bahwa X kuadrat tambah HX Tambah 2X Sama 24 Terbukti ya Ini cuma bisa dibalik doang Jadi jawabannya A ini Kita sudah dapatkan Ya Nah selanjutnya Untuk yang B Deduksikan dalam X dan P Untuk volume kaleng Jika X berubah Tentukan nilai X saat volume kaleng maksimum Dan hitung juga nilai maksimumnya Nah jadi Kalau begitu Kita pertama-tama Kita punya persamaan Yang ini nih yang tadi ya X kuadrat Ditambah HX Ditambah 2X Sama dengan 224 Nah kalau kita bikin HX sama dengan Berarti kan 224 Dikurangin X kuadrat Dikurangin 2X Ya kan? Kita pindah ke kanan Nah kalau kita bikin H Berarti kan dibagi semua ya Dengan X ya Begitu kan? Jadi kita bagi dengan X Nah selanjutnya Kita akan cari volume Volume itu Rumusnya adalah P R kuadrat Dikali T Jadi P dikali R kuadrat R nya itu tadi simbolnya dalam X ya Jadi kita ganti X Dikali tinggi Nah tingginya itu tadi H ya Jadi kita ganti semua Menjadi 224 Dikurangin X kuadrat Min 2X Per X Oke ya Nah ternyata Ini bisa kita coret ya Ini ada X kuadrat Di sini ada X Jadi kita masih ada 1 X nya di atas Jadi P X Dikalikan 224 Dikurangin X kuadrat Min 2X Terus kita buka kurung ya Jadi 224 P X Dikurangin 2 P X Pangkat 3 Dikurangin 2 Dikurangin apa? P X Ini kali ini ya Ini tadi kali ini ya 2 P X kuadrat Harusnya ya Ini salah Kita hapus Nah terus gantian ini P X kali min X kuadrat Jadi P X pangkat 3 Oke ya Ini jadi persamaan volume nya Nah Pada saat volume tabungnya itu maksimum Berarti aturannya apa? Kalau mau maksimum itu Berarti V nya itu turunan pertamanya Harus 0 Nah jadi Kita akan turunin ini nih Persamaannya Supaya jadi 0 Jadi kita buat nih Gimana kita turunin ya Menjadi turunannya gimana? Yang ini nih 224 P X itu turunannya Jadi 224 P aja Terus yang ini Berarti kita kalikan ya 2 nya kali min 2 ke depan ya Jadi min 4 P X Yang ini kita kalikan ke depan Jadi min 3 P X kuadrat Gitu ya Sama dengan 0 Nah kemudian ini Kita bagi min P semua ya Supaya P nya hilang Jadi Kalau kita susun ulang Jadi tinggal 3 X kuadrat Ditambah 4 X Min 224 Sama dengan 0 Oke ya Nah selanjutnya Kita akan faktorkan Jadinya ini Kita faktorkan dengan 3 X Sama X Sama dengan 0 Jadinya disini plus 28 Disini min 8 Diprole berarti disini X nya sama dengan Min 28 per 3 Yang ini X nya sama dengan 8 Nanti ya Dapet disini ya Karena kita buat 3 X tambah 28 Kan sama dengan 0 Berarti 3 X nya sama dengan Min 28 ya Jadi X nya dapet ya Min 28 per 3 Oke Nah selanjutnya Karena ini hasilan negatif Jadi kalau negatif ini Gak mungkin untuk panjang ya Ukuran panjang itu Gak mungkin negatif Jadi kita memakai yang X nya sama dengan 8 Nah kemudian Kita masukin lagi ya Untuk mencari volumenya Berarti volume tabungnya itu Pada saat X nya 8 Ya kan Kita masukin nih Jadi sama dengan Tadi kan persamaannya Berapa V nya Untuk V nya 224 224 P X Kita pakai ini ya Dikurang 2 P X kuadrat Dikurang P X pangkat 3 Nah jadi kalau dia 8 Kita masukin 224 P Dikali 8 Dikurangin 2 P Dikali 8 kuadrat Dikurangin P Dikali 8 Pangkat 3 Jadi sama dengan Nilainya Kita bisa buat Karena ada 8 semua Matematikanya Kita bisa keluarin ya 8 P Buka kurung 224 Dikurangin 16 Dikurangin 64 Oke ini ada 8 P Ini ada 8 P Ini 8 P Kita bisa keluarkan Oke Nah jadi kita dapatkan 8 P Dikalikan 144 Sama dengan 1152 P Ya Nah jadi Volume maksimumnya Kita dapatkan adalah 1152 cm Kubik Oke Nah seperti itu ya Dan kalau ada yang ditanyakan Silahkan aja Comment di bawah Supaya gak lupa channel ini Bagi yang belum subscribe Silahkan to subscribe Dan di akhir video juga Ada soal-soal sejenis lainnya Yang bisa kita pelajari Jangan lupa untuk di like Dan di share juga videonya Oke